Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua ada sedikit pengalaman mistis nih pas naik Gunung Cermai via Ligasana Ceritanya baru kemarin, tanggal 10 Juni 2021 Sebelumnya perkenalkan, nama gua Aldi Biasa dipanggil engkong atau kembul Gua mau cerita sedikit pengalaman hidup gua Waktu mendaki Gunung Cermai via Ligasana Gua naik Gunung Cermai cuma berdua sama temen deket gua Jadi gini ceritanya Seminggu sebelum pendakian Temen gua yang biasa dipanggil Andi WA gua Kong, temenin gua nyok Naik tanggal 9 Juni Naik kemana nih? Sindoro aja nyok Ayo, gas lah Singkat cerita Si Andi dateng nih Di tanggal 9 Juni Sekitar jam 2 sore ke rumah gua Sekalian packing barang-barang Apa aja yang mau dibawa Nah, selesai packing Ngopi Dan ngabisin rokok sebatang Gua berangkatlah berdua dari depok ke terminal bayangan pasar bu Nah, pas udah sampai disana Gua dan temen gua Nyari warung dulu tuh Beli rokok Minuman Cemilan Buat di bus nantinya Selesai beli itu Gak lama Bis tujuan Wonosobo dateng Dan gua naiklah bus itu Nah, disini Ada kejadian lucu plus ngeselin Belum lama gua naik itu bus Dan bayar tiketnya Di daerah kampung rambutan Bis itu mogok Dan terpaksa Kita nunggu itu bis bener Setelah nunggu Hampir 1 jam Akhirnya Kita dioper Ke bus sebelah Karena Busnya Belum juga bener Gak pake pikir panjang Gua dan temen gua Pindah ke bus sebelah itu Setelah naik Bus tersebut Gak lama Kenaik busnya Minta tiket Dari bus sebelumnya Dan gua Kasihlah tiket tersebut Nah Pas nyampe Tol Palimanan Gua baru nyadar Bus yang ku tumpangi ini Ternyata tujuan kuningan Bukan warna sobo Nah Disini Gua sama temen gua Bingung mau ngapain kan Yaudah lah Gua ngomong begini Ke temen gua itu Nih Ini gimana jir Kita jadinya malah kekuningan Gatau kong Gua juga pusing ini Gimana Yaudah lah ya Daripada gak jadi naik Mending kita ke cermai aja Gimana Gua sih ayo aja Emang bisa naik cermai Bukannya harus blocking online dulu Ya mau gimana lagi Kita coba aja Datengin BC yang di kuningan Yaudah lah ayo Daripada kita luntang lantung Gak jelas di kampung orang Oke nih Singkat cerita Gua nyampe nih Di BC Liga sana Dan gua ceritain lah Kejadian tersebut Ke ranger disana Nah Si akang ranger ini Ngomong Aduh Gimana ya ak Syarat naik cermai kan minimal 4 orang nih Kan ada cuma berdua Apa mau nunggu pendakian juga Biar matuhi syarat pendakian Nanti kita Nanti kita Bimbing booking online nya Yaudah kang Gimana baiknya aja Daripada gak jadi naik sama sekali kita Singkat cerita Kita dapet tuh Barengan satu orang Asal mana tau gua lupa Dan dia juga gak booking online Nah setelah itu Kita ngobrol ratu Malor ngidul Sampai akhirnya kita dibolehin naik Biasalah Sebelum melakukan pendakian Kita dibimbing sama ranger Buat apa saja yang boleh Dan tidak boleh dilakukan di gunung tersebut Setelah itu Kita berdoa terlebih dahulu Dan kita bertiga Mulai pendakian sekitar jam 9 Waktu Indonesia Barat Pada tanggal 10 Juni 2021 Cerita dimulai Gua setelah pendakian jam 9 Waktu Indonesia Barat Disini gua sebagai leader Dan si Andi Di posisi tengah Dan satu orang barengan itu Dia sebagai swipper Nah sebelum masuk Jalur pendakian Kita menyempatkan diri Buat foto-foto dulu Di Gapura Lingga sana itu Setelah foto-foto selesai Kita lanjut jalan lagi tuh Sekitar jam 9.13 Karena gua dan si Andi ini Pendaki yang setiap 5 langkah Berhenti 5 menit Disini gua bilang Ke satu orang barengan gua itu begini Bang Kalau lu mau jalan duluan Gak apa-apa bang Gua kasihan sama lu Nanti yang ada Capek ngikutin kita Jalan 5 langkah Berhenti 5 menit Terus orang itu berkata Iya bang Gua duluan deh Nanti kita ketemu aja ya Di pos 9 Di pos Lingga Buana 1 Di tempat ngecam Oke si abang Hati-hati di jalan Nanti kita ketemu lagi disana Singkat cerita Kita pisatu Sama satu orang barengan itu Di daerah sekitaran Gak jauh dari Gapura Lingga sana itu Nah Sekarang gua sisa berdua Sama temen gua si Andi ini Selama perjalanan naik Alhamdulillah Gak ada kejadian apapun Cuma ya Sampai pos 1 itu Sekitaran ajan suhur Maklumlah Orang jalannya begitu Setiap 5 langkah Berhenti 5 menit Singkat cerita Gua sampai di pos 2 itu Sekitar jam 13.23 Waktu Indonesia Barat Dan seperti biasa Alhamdulillah Belum ada kejadian apa-apa Nah Kita lanjut tuh Ke pos-pos berikutnya Dan sekitar jam 17.45 Kita baru sampai di pos 5 Dan disini Gua bilang ke Andi Di mau ajan mahrib Kita berhenti dulu Sampai selesai ajan Oke Kong Langsung keluarin flyset Di lu lihat apa tadi Yang lewat Ia Kong lihat gua Jir Singkat cerita Setelah kita pakai jas hujan Dan masukin kembali flyset Yang udah dipakai nudu itu Gua pimpin doa lagi Supaya tidak terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Setelah berdoa Gua lanjut jalan datu Dengan posisi gua sebagai leader Dan si Andi di posisi belakang gua Dengan penerangan satu senter Dan satu cahaya senter dari HP Di sini pikiran si Andi udah kacau Udah jelek deh pokoknya Dia bilang ke gua gini Kong Lu lihat Lihat apaan Udah jangan ngelantur Fokus sama jalur Dan jangan bengong Jangan lupa berdoa Yaudah iya Kong Sebenarnya gua lihat Apa yang dilihat si Andi Yaitu Pocong yang berbaris Lebih dari lima Berdiri di samping kanan Kiri jalur Nah Setelah gak jauh dari tempat itu Akhirnya gua nemu tempat landai Di pertengahan pos lima ke pos enam Dan terpaksa gua diriin tenda disitu Setelah lima belas menit Gua diriin tenda Dengan penerangan seadanya Akhirnya tenda jadi Dan gua sama si Andi Langsung lepas jasujan Sepatu Dan langsung ganti pakaian yang kering Setelah ganti semuanya Kita masak-masak Mopi-ngopi Sambil cerita gimana Nasib satu orang Barengan pendaki itu Akhirnya kita tidur Kita tidur sekitar jam 22.49an Dan gua disini gak bisa tidur Gua ngerasa kayak ada orang di luar tenda Kayak lagi ngelilingin tenda gua gitu Pada akhirnya gua cari earphone Terus dengerin musik Plus masuk slapping bag Buat ngilangin rasa takut gua itu Gua niat summit attack itu jam 4an Abis subuh gitu Gua udah bangun jam segitu Tapi ya Karena gua bangunin si Andi gak bangun-bangun Pada akhirnya gua lanjut tidur lagi Nah Si Andi Bangun sekitar jam 7.15 Terus bangunin gua Kong Bangun Kong Katanya mau summit Summit apaan Jam segini njir Lu liat sekarang jam berapa Lah iya njir Udah terang Tawa lagi lu Bukannya mikir Yaudah ayo Kepuncak Tapi kita makan dulu nih Plus ngopi dulu Oke Kong Siap Setelah kita makan Ngopi Ngudut Akhirnya kita summit attack Jam 9 pagi Coba lu bayangin Gimana tuh Nah sekitaran pos 8 Kita ketemu tuh Sama satu orang barengan itu Dia lagi jalan turun ke base camp Dan gua berhentiin dulu tuh Plus ngajak ngobrol lagi Gua tanya gini Gimana malem Aman gak Terus nyampe puncak gak Alhamdulillah aman bang Gak ada apa-apa Oh iya Tadi gua nyampe bang puncak Tapi cuma bisa ngeliat kabut doang Anjir Kasian bener Berarti disuruh balik lagi tuh Nanti Kalau ada waktu bang Oh iya Nanti kalau udah sampe base camp Bilang ya Gua turun besok bang Oke siap bang Jadi gua itu Emang sengaja ngambil 3 hari 2 malam Dari awal Karena ya Taulah Kita terlalu nyantai jalannya Jadi si satu orang barengan itu Dia turun duluan Dan lu mau tau gak Gua di jalur itu Cuma bertiga aja Di jalur lingkasana itu Gak ada orang lagi Udah gitu Kita kepisah lagi Sama satu orang barengan itu semalaman Dan ya karena sekarang dia udah turun Jadi sisa gua sama si Andi aja Di jalur lingkasana ini Nah setelah gua ngobrol-ngobrol bentar Dan akhirnya gua lanjut lagi tuh Jalan menuju puncak Sekitar jam 10.45 Dan disitu Alhamdulillah gak terjadi apa-apa Singkat cerita Gua sampai pos sembilan itu Jam 11.38 Dan disitu Gua minta break dulu Sama si Andi Ya karena kan itu udah masuk Waktu suhur Dan kebetulan pada saat itu Hari Jumat Setelah break Gua lanjut jalan lagi tuh Sekitar jam 12.25 Nah pas saat gua mau lanjut jalan tuh Hujan Ia terpaksa gua ngeluarin Jas hujan lagi dong Dari tas karir gua Dan gak lama hujan itu berhenti Nah disini Ada yang aneh Gara-gara si Andi ngomong Eh sialan bener Hujan cuma nembang lewat doang Gua kira awet Orang udah pake jas hujan juga Dan disini Gua bilangin si Andi Shhh Jaga tuh mulut Alhamdulillah malah Kalo hujannya berhenti Jadi gak terlalu berat jalannya Eh Iya kong Sorry hilaf Gua ngomong begitu Nah setelah hujan berhenti Dan gua lanjut lagi Di pertengahan pos 9 ke 10 itu Jadi disetiap gua berhenti sebentar Buat ngatur nafas Itu hujan turun lagi Dan disetiap gua jalan itu Hujan berhenti Jadi ya begitu aja terus Sampai pos 10 Singkat cerita Gua sampai pos 10 itu Sekitar jam 13.20an Setelah berhenti Setelah berhenti sebentar Buat minum Bakar rokok Gua lanjut jalan lagi tuh Dalam keadaan basah semua Dan kerimis yang awet banget Singkat cerita Gua sampai pos 11 tuh Sekitar jam 14.15an Dengan kondisi kabut Yang tebel banget Sampai jalur itu Gak keliatan Pokoknya jarak pandang Terbatas gitu Disini gua berdoa Ya Allah Tolong hilangkan kabut ini Ya Allah Saya mau lihat Atap Jawa Barat Ya Allah Dan gak lama Kabutnya hilang Dan muncul matahari Tapi masih keadaan Kerimis gitu Nah setelah 15 menit jalan Si Andi ngomong Eh Gedek banget gua Ini kerimis Kagak kelar-kelar Nah Setelah dia ngomong begitu Jalur ketutup lagi Sama kabut Dan disini Gua tegor lagi Si Andi Udah rasain baik Emang cuacanya Begini aja Dari kemarin juga Udah jaga itu mulut Jangan ngomong Sebarangan Minta maaf Lu sama alam Iya Kong Sorry banget nih ya Mulut gua Kagak bisa dijaga Pisang ini Dan gua jawab Yaudah ya Dan setelah Perbincangan itu Sekitar 10 menit Kemudian Jalan kebuka lagi Dan itu kabut Udah mulai tipis Sehingga cerita Gua sampai puncak tuh Jam 15.50an Dan disitu Gua istirahat Ngopi-ngopi Ngemil Setelah itu Gua foto-foto Gua di puncak itu Cuma berdua aja Gak ada orang lagi Kan biasanya puncak itu rame Dari via mana saja Nah ini Bener-bener gak ada orang Sama sekali Bener-bener Berdua datu Di puncak Setelah Kegiatan foto-foto Ngopi Selesai Dan akhirnya Gua turun Dari puncak itu Jam 16.25 Disini itu Tracknya Bener-bener licin Plus terjal Ditambah lagi Pas gua turun Dari puncak itu Grimis lagi Gua disitu Dalam kondisi basah kuyuk Laper Kehabisan air Dan disitu Gua bilang Sama si Andi itu gini Di Usahain jam 6 sore Sebelum gelap Kita harus udah Di pos 9 ya Iya kong Siap Gua juga takut jir Setelah itu Gua lanjut jalan lagi tuh Nah Sebelum pos 9 Kan kayak ada pecahan gitu Dan jalan tertutup kabut Itu jarak pandang Cuma 1 meter aja Gua disitu Ngambil keputusan Buat break dulu Sambil Nunggu kabut hilang Disitu Gua cuma bisa berdoa Nah Sehabis gua doa itu Tiba-tiba Ada burung jalak hitam Dia seolah-olah tuh Kayak mau nunjukin jalan gitu Dan gua bilang Ke si Andi itu gini Di Ada burung jalak tuh Kayaknya Mau nunjukin jalan deh Coba ayo ikutin Iya kong Coba kita ikutin Dan akhirnya Gua ikutin itu burung jalak Dan setelah 10 menit Jalan melewati kabut itu Gua udah sampai di pos 11 Dan disitu Gua bersyukur banget Udah dikasih tau Jalan turun sama Allah Lewat burung itu Nah Gua sampai pos 11 ini Jam 17.00 Pas banget jam alarm Tangan gua bunyi Disini Ujannya makin terus Dan terpaksa Gua harus lanjut jalan lagi Tapi setengah lari gitu Dan setelah 15 menit jalan Gua sudah nyampe di pos 10 Nah disini itu Hawanya udah mulai beda Gua sempet duduk sebentar Ngelurusin kaki di pos 10 Dan disekitar gua Kayak ada yang merhatiin gitu Dan gua iseng dong Ngelirik kanan kiri gua Nah Lu mau tau gak Apa yang gua liat Itu tuh Banyak mata merah Dari berbagai arah Disitu gua udah lemes banget Ngelihat gituan Gua sempet bengong tuh sebentar Dan alhamdulillahnya Si Andi itu Narik tangan gua Nyuruh lanjut jalan turun lagi Setelah gua jalan itu Gak lama Di pertengahan pos 9 Gua denger adzan mahrib Dari alarm hp si Andi Disini gua agak sedikit legasi Karena udah gak jauh Dari pos 9 Karena masih adzan Gua disini sama si Andi itu Break lagi Sampai nunggu adzan selesai Nah disini Gua nanya si Andi Di Keluarin center Udah gelap nih Oke kong Bentar Setelah si Andi nyari itu center Gak ketemu-ketemu Dan disini dia baru inget Kalau centernya Ketinggalan di tenda Disini gua udah lemes dengernya Untungnya Baterai hp gua berdua masih ada Setelah adzan selesai Gua mutusin jalan lagi Dengan pencahayaan dari hp doang Gua turun agak sedikit lari Dan si Andi pun ikutan lari Cuaca di malam itu sedikit grimis Dengan cahaya yang minim Dan jalan licin Gua dan si Andi kepleset mulu Setiap 5 langkah sekali Nah Yang ngeselin itu Setiap gua jatuh nih Sama si Andi Gua selalu diketawain Disini gua dan Andi udah cuek Setelah itu Gak lama Di depan udah pos 8 Disini gua mutusin buat break dulu 5 menit Buat sekedar minum Setelah 5 menit berlalu Gua jalan lagi Nah disini Sepanjang jalan Gua denger gamelan Sunda Untungnya gua doang yang denger si Andi Enggak Jadi gua sedikit tenang lah disitu Itu gamelan Gua denger di sepanjang jalan Dari pos 8 ke pos 7 Nah setelah 30 menit jalan Gua sampai di pos 7 Nah disini Gua disini sempat berhenti Buat bakar rokok dulu Karena ya Suhu udara di malam itu Sekitar 16 derajat celcius Setelah gua bakar rokok Gak sengaja gua nengok ke atas Nah disitu itu Ternyata ada kuntilanak Di dahan pohon tempat gua bakar rokok itu Terus setelah gua liat itu Gua jadi gak mood ngerokok Nah setelah 3 menit gua bakar rokok Gua jalan lagi Disini itu Di kanan kiri track Ada aja makhluknya Dari mulai pocong Punti Kendruwo Anak kecil Nenek-nenek Pokoknya ada semua dah Itu disitu Kejadian itu Terjadi sampai gua sampai tenda Jadi itu setiap jalan Gua gak pernah berhenti Ngucap assalamualaikum Atau permisi Ditambah doa-doa pendek Yang gua pisang Singkat cerita Gua sampai di tempat gua Diriin tenda darurat itu Jam 20.09 Disini itu Gua agak sedikit lega Setelah sampai tenda Gua ganti baju dulu tuh Karena ya Baju yang gua pake itu Lumpur semua Dari baju Celana Sepatu Isinya lumpur semua Setelah ganti baju Gua mutusin buat masak Ngabisin logistik Ngopi Ngerokok Terus juga dengerin musik Tapi dengan volume kecil Nah Pas gua lagi ngelakuin itu Disamping tenda gua itu Ada suara kereta kuda Ada yang muterin tenda gua juga Tapi gua disitu udah cuek Karena ya Kita juga udah capek Singkat cerita Gua bangun tidur itu Jam 8 Padahal udah masang alarm Juga jam 5 Tapi ya Karena kecapean Jadi mager bangun Setelah itu Gua paking tenda Paking semuanya Setelah rapi Gua mutusin jalan turun tuh Hari Sabtu Jam 9.30 Dengan kondisi kehabisan air Jadi gua gak minum lagi tuh Setelah bangun tidur Berasa kayak laki puasa Nah disini Gua coba teriak bang Buat mastiin ada orang apa enggak Eh ternyata Gak ada Yaudah Gua lanjut lagi jalan dengan keadaan haus lapar Singkat cerita Gua sampai pos 3 itu Jam 11.30 Untung disini ada air Jadi ya Gua minum dulu disitu Sambil istirahat Sampai ajan suhur Singkat cerita Gua lanjut jalan lagi Nah Gua ketemu rombongan kuningan itu Sekitar sebelum pos 1 Dia berjumlah 6 orang Dan gua disini berucap Alhamdulillah Akhirnya ketemu manusia Dan dia pun tertawa Disini gua berhenti dulu Ngobrol-ngobrol sama rombongan itu Dan gua dikasih cemilan datuk Sekalian gua ceritain Kejadian di atas sama dia Kebetulan Dia 1 tahun lalu Yang buka jalur lingkasanat Setelah gua cerita-cerita itu Gua pamitan sama rombongan itu Jam 13.00 Dan gua disitu jalan agak sedikit santai Di pos 1 Gua ketemu rombongan lagi Asal Indramayu Sekitar 5 orang Cuma disini Gua negur doang Singkat cerita Gua sampai basecamp lagi itu Jam 14.05 Dengan keadaan kayak Tarsan Orang di basecamp Malah ketawain gua Terima kasih telah menonton